Intro Halo guys, selamat datang kembali bersama gue Daniel Tamrin Kali ini kita akan kembali bermain game Vipass Membuat warna Hot Carrier Mode Dimana pada episode kali ini kita akan melawan Stock City Di episode yang ke-67 Yang mana juga pada episode kali ini melawan Stock City ini adalah Suatu partai penentuan juga Apakah kita bisa menjadi juara di Premier League Atau harus menunggu di pertandingan selanjutnya guys Oke dan yep, tadi kita lihat sebentar ya Sekiranya kita masih unggul sekitar 13 poin Dan jarak kita dengan pertandingan kedua itu 13 poin Dan masih ada sekitar 5 pertandingan lagi Jadi masih menyisakan 15 poin ya Jadi kita butuh kemenangan Atau hasil apa Seri mungkin ya Untuk bisa Mendapatkan gelar Premier League guys Oke, jadi kita akan tetap fokus di pertandingan kali ini Mudah-mudahan Oke, ini kita lihat dulu ya Di table kita unggul 13 poin Dan ternyata Chelsea pengetik 2 Udah 34 poin ya Artinya Kita Apa ya, unggul sekitar Atau pertandingan lebih sedikit ya Dan sebenarnya kita udah Berhasil menjadi juara ya Di Premier League Mungkin karena kita belum main ya Jadi belum ada selebrasi atau segala macem Dan ya sepertinya ini tidak menentukan lagi pertandingannya ya Tapi yaudah Gak apa-apa Apapun hasilnya Kita tetap harus menang Mungkin untuk melengkapi Ya, gelar juara kita kali ya Oke, dan ini setting layup yang gue turunkan Ada beberapa rama pemain muda disana Edward dan Ferreira tentunya Akan kembali bermain di pertandingan kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan penampilan yang bagus Di pertandingan kali ini guys Dan ini Stock City Ada bootline Oke, Bauer, Wimmer, Shaw, Kraus Dan Mas Waku disana Di belakang Ada Linetti, Itubu, dan Alan Berada Tom Inch, Petanya, dan Watkins Di depan Mereka menggunakan permasi 4-3-3 Oke Oke, jadi Meskipun ini pertandingan yang Istilahnya sudah tidak menentukan lagi ya Tapi kita tetap Harus bisa Bermain bagus Bermain konsisten Selain untuk menjaga kepercayaan diri kita Sebelum nanti kita berhadapan dengan Menceter City di lag kedua Nah, kita tentunya harus Apa namanya ya Ya Hasilannya kita mau merayakan kemenangannya Biar lengkap Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini guys Oke Kali ini Kita langsung membangun serangan kali ini Bruno Ferreira Balik maksudnya pada Foden Tapi salah tadi ya Wuh Bola keluar Lemparan kedalam Aduh, patah lemparannya pak Oke Balik serangan dari Stoker ini Tom Inch Take shot tadi Tapi bola 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 keluar Balik Lemparan kedalam Oxford Balik pada Masina disana Foden Nah, ada Dukure Kemudian ada Mason Edward disana Nice For the top tadi maksudnya Tapi masih gagal Itobo Balik pada Watkins Masih Watkins Nah, terberikan lempar Navarro Watkins crossing dia Masih cukup mudah Buat Justin Fruits Pendek pada Kapten Timita Christian Cabasele Yang di pertandingan kali ini Mungkin akan Kembali mengangkat Trophy Dukure Foden Masih Foden disana Pada Timo Nice Timo Masih Timo disana Sendirian dia Timo Tidak terkawalnya Dan shooting Goal Goal Nice Timo Winner Kita lihat tadi Pergerakan Timo ya Menusuk dia ke dalam Mengiring bola Dan tanpa ampun Berhasil Menceposkan bola ke arah gawang Memilih sudut Kiri tadi ya Sudut kiri gawang Dan bootlane harus Mengiring-ngilingkan kepala Melihat pergerakan dari Werner Di situ Werner Uh Ketengah dulu dia Itu ngapain Backnya Diem aja Gila Oke, tapi gak apa-apa Yang penting kita bisa Berhasil mencetak gol ya Di pertandingan kali ini Cuy Mantep banget Gol keberapa nih Timo nih Ke 28 Atau ke 29 ya Ingat Gue 29 deh Kalau gue gak salah Kemarin udah 28 kan Iya Betul banget guys Ini konfirmasinya 29 gol Di premier league Mantep gak tuh Sudah jauh Melewati Pencapaian dia Di musim kemarin Yang 24 gol Di musim ini 29 gol Berhasil ditorehkan Di premier league Mantep banget Kali ini serangan dari Watkins Masih Watkins Crossing ke tengah dia Ada Oxford Nice Warner lagi Balik kepada Bruno kali ini Bruno Tim winner Belakasian Fully Seed Disana Coba dikejar Lezow Cross Masih Sampulis Tahan bola Mantep banget Tengah ada winner Aduh Salah tadi Masih Gagal tadi Masuh aku Watkins Balik lagi Masuh aku Watkins lagi Sepertinya Serangan mereka Melalui Watkins Terus ya Dari arah Sebelah kiri Mulai serangannya Watkins lagi Wadden Nice Berhasil Mencuri bola Tadi dia Meskipun bola Harus Menihkan lapangan Ketengah Ada Masina Nice Good job Cukup tenang Masina Dari Ada Gore Ada Ford Dan Kalin Masih Dikuasai Menurut Ford Tim winner Over the top Dia pada Christian Fully Seeds Sudah berlarisan Masuh aku Mencoba mengejar Masih Christian Fully Seeds Tengah Aduh Kuat banget Masuh aku Di body Sedikit aja Christian Fully Seeds Dan gagal Untuk melepaskan Crossing Ball kick Boat line Jauh ke depan Dia Pada Bower Wadden kali ini Mason Edwards Christian Fully Seeds Maka Navarro Udah berlari Udah upper lap Dia ke depan Masih Maka Navarro Disana Cari teman Tim winner Wuh Badal bagus Tadi Sayang Terlambat Tadi Tim Untuk Memberikan Passing Pada Mason Edward Bagus Tadi Gerakan Edward Bower Pada Linetti Tom Inch Masih Tom Inch Coba Dibain Bayang Lepas Sport Ketengah Dia Tom Inch Crossing Berbahaya Masih ada Navarro Ucup Masih Belum Mati Bola Masih Play on Bruno Ferreira Maksudnya Pada Timur Tapi Dipotong Lillity Itu Bukal Ini Tom Inch Berbahaya Dibain Ini Bower Crossing Dia Masih Ada Lagi-lagi Makna Faro Yang Udah Siap Di Kotak Penalty Yang Menyambut Crossing Dari Stock City Kodan Kali Kali Kiri Ada Ada Mesina Timur Terubal Pada Bruno Kali Ini Masih Bruno Masuk Kota Penalty Bruno Waduh Kuat Banget Bower Masih Kali Ini Diambil Bruno Nice Tengah Dia Berada Dukure Ada Polis Timur Edward Maksudnya Tadi Balik Pada Polis Tapi Masih Bisa Dibaca Tom Inch Melebar Ada Ante Petannya Vinety Pakai Kegi Petannya Disana Watkins Kali Crossing Dia Kali Ini Masina Nice Tenang Pruts Good Job Bagus Tadi Ngontrol Dulu Dia Bolanya Masih Pada Eduard Kali Ini Aduh Salah Empat Pak Tom Inch True Ball Bagus 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 Wadkins Wadkins Shooting Untung Masih Off Target Shooting Dari Watkins Berluang Pertama Stock City Pertandingan Kali Ini Bikit Terlambat Tadi Untuk Menutup Christian Kabat Sili Oke Kembali Serangan Dari Watford Masuk Menit 42 Masuk Menit Menit Terakhir Pertandingan Tersisa Sekitar 2 Menit Lagi Di Waktu Normal Gagal Tadi Watkins Kali Ini Tobo Balik Pada Watkins Coba Dikejar Edward Disana Dikecoh Tadi Edward Balik Pada Etobo Masih Edward Mencoba Mengejar Etobo Crossing Dia Ada Masina Nice Job Disiplin Dini Pertahanan Kita Masuk Aku Balik Lagi Masuk Aku Kali Crossing Lagi 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 Masih Ada Masina Disana Cukup Taktis Dia Dan Itu Dia Guys Half Time Result Dan Skor 1 0 Untuk Tunggulan Dari Watford Bagus Banget Goal Dari Tim Wainer Tadi Satu Tem Satu Goal Oke Tidak Banyak Peluang Tercipta Di Peluang Pertama Tapi Satu Peluang Berhasil Dikomversi Menjadi Goal Oleh Tim Wainer Good Job Dan Oke Peluang Kedua Udah Dimulai Stok City Mulai Mencoba Melakukan Serangan Ada McLean Kayaknya Bermasuk McLean Oke Mas Wainer Crossing Dia Keteng Ada Petanya Tapi Masih Ada Velocely Tadi Good Job Eduard Balik Pada Timur Asit Timur Pada Phil Foden Kali Ini Foden Tahan Bola Timo Wainer Bruno Ferreira Nice Pada Masina Kali Ini Udah Overlap Kedepan Masina Crossing Diangkat Bola Wuh Ada Edward Tadi Disana Cuma Langsung Dipotong Oleh Lini Pertahanan Stok City Hanya Mengasihkan Lempernya Kedalam Masih Masina Mencari Pergerakan Teman Temannya Gagal Tadi Lini T Langsung Buang Bola Kedepan Oke Langsung Diklir Tadi Bola Tidak Jelas Maksudnya Bruno Masih Watford Coba Memangu Serangan Masina Kali Masih Masina Wuh Lagi 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 Diambil Bolanya Com In Sekali Ini Drew Bol Pada Petanya Bagus Sumpahnya Kosong Disitu Pak Wuh Untung Crossing Masih Bisa Diantisipasi Cukup Baik Oleh Christian Fruits Nice Aks Aks Masih Coba Mengusurangan Kembali Ward Ford Foden Pada Timo Winer Pada Mason Eduard Kali Ini Sean Fully Sheets Pada Timo Lagi Timo Bagus Bagus Bukannya Pada Bruno Kali Ini Bruno Masih Bruno Ketengah Dia Aduh Sayang Tadi Sedikit Terlalu Cepat Foden Untuk Maju Kedepannya Bumpan Tadi Bruno Tadi Sudah Cukup Bagus Sebenarnya Cuma Ya Gitulah Masih Sedikit Terlambat Tadi Terang Balik Kali Ini Dari Stoke City Joellen Shooting Wow 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 Oke Gila Itu Shooting Dari Joellen Joellen Ini Mantan Main Laper Pool Kalau Gila Ada Shooting Itu Gila Berapa Jauh Dari Kotak Penal Ya Elah Kenceng Banget Cuy Ampun Kenceng Dan Sudut Oke Itu Asli Wow Banget Si Gila Tenangannya Cuy Berhasil Menyaman Kedudukan Dan 6 Goal Berhasil Dicetak Oleh Joellen Dan Ini Gue Mau Penggantian Main Ya Hefet Cayo Gomez Dan Nocatelli Kalau Tidak Salah Kan Masuk Ya Beberapa Main Harus Gue Tarik Karena Masalah Stamina Dan Juga Nanti Untuk Persiapan Melawan City Ya Kayak Dukuri Yang Itu Harus Gue Tarik Dulu Karena Dia Merupakan Main Penting Oke Makna Faru Kali Ini Wakat Eli Ini Tengah Sudah Kita Rubah Semua Kali Ini Duit Dari Mesin Eduard Dan Hefet Akan Bermain Hefet Timo Pada Bruno Kali Ini Bruno Crossing Dia Uh Bagus Tadi Pergerakan Nari Ke Hefet Terlambat Lagi Lagi Gak Apa Nice Kita Coba Lagi Wow Itu Ngapain Bruno Gila Tackling Dari Belakang Untung Gak Kartu Merah Masih Cukup Beruntung Mendapatkan Kartu Kuning Tadi Selam Tackle Cukup Keras Oke Dan Pergian Main Kali Ini Ete Ibu Harus Keluar Digantikan Oleh Ndi Oke Cukup Menarik Pergian Main Dari Stock City Masuk Kami 70 Kali Ini Skor Masih Satu Sama Tom Ince Coba Di Hadang Masino Tadi Hasil Linetti Crossing Berbahaya Untung Masih Terlalu Kencang Crossing Dari Linetti Tadi Dan Ini Dia Bruno Ferreira Yang Harus Mendapatkan Kartu Kuning Akibat Dari Tackle Yang Cukup Keras Yang Tidak Penting Tickle Yang Tadi Dilakukan Tapi Yaudah Gak Apa Mungkin Terlalu Bersemangat Ya Bruno Ya Tambahin Juga Pemain Muda Tentunya Masih Butuh Banyak Pengalaman Untuk Menstabilkan Emosi Di Lapangan Linetti Serangan Dari Stoke Langsung Dia Menebar Pada Joe McLean Keluar Itu Ditinju Tadi Oleh Christian Fruits Nice Masih Play On Di Pada McLean Kembali McLean Crossing Ketengah Lini Oxford Masih Clearance Nice Good job Christian Fully Seat Kali Ini Masih Fully Seat Coba Bagus Banget Umpan Yang Pada Tim Masih Tim Tim Sendirian Tim Shuting Masih Bisa Diblok Oleh Birdline Gila Cuy Gila Itu Keras Banget Cuy Itu Apa Namanya Pergerakan Dari Birdline Bagus Banget Tadi Untuk Memblok Tendangan Dari Wanner Tadi Padahal Sudah 99% Bisa Gold Masih Gagal Makna Faro Tengah Tengah Dabda Timur Ada Ke Hewet Suting Masih Masina Kali Ini Lagi 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 Berhasil Diblok Oleh Birdline Cukup Bagus Menampil Birdline Di Pertandingan Kali Ini Langsung Dia Kedepan Beranjo McLean Coba Dikejar Lain Faro Sana McLean Crossing Ada Masina Nice Dapat Bruno Ditarik Tadi Oleh Bruno Wow Bahaya Untung Kayaknya Nggak Kartu Ya Oke Cukup Berbahaya Tadi Padahal Sudah Dapat Kartu Kuning Dia Uh Sundulan Neri Rindy Ayi Waduh Kumpannya Pak Untung Untung Masih Cukup Beruntung Kita Kumpan Penek Dari Flux Sedikit Ya Error Oke Kembali Serangan Neri Stop Masuk Aku Pada McLean Masih McLean Crossing Dia Masina Lagi-Lagi Berhasil Clearance Nice Bruno Maksudnya Kepada Polisi Tapi Salah Umpen Lagi Masih Serangan Tadi Stoke Tom Inch Kali Nih Crossing Nya Tom Inch Tidak Jelas Tadi Crossing Tadi Tom Inch Tom Ini Kaki Kiri Dong Kidel Ya Tapi Tapi Tadi Dia Mencoba Melepaskan Crossing Kaki Kanan Ya Oke Masuk Menit Terakhir Pertandingan Gomez Pada Xen Fulisic Wanner Gagal Lagi-lagi Masuk Detik Detik Terakhir Tinggal Satu Menit Lagi Pertandingan Sudah Masuk Injury Time Tom Inch Coba Dikejar Oleh Masina Di Masih Tom Inch Tom Inch Crossing Asi Ada Kabasili Sana Liney Udah Habis Dong Masih Belum Berhenti Serangan Dari Stoke Kembali Kabasili Clearance Dan Yap Itu Dia Guys Full Time Result Dan Scores Sama Dan Ini Dia Konfirmasi Pelayaan Selebrasi Dari Para Pemain Watford Nice Good Job Congratulation Watford Yang Berhasil Menjadi Juara Premier League Di musim ini Setelah di musim kemarin Kita Hanya finish Di posisi Kedua Dan di musim ini Akhirnya Kita bisa Mengambil Atau Mencuri Gelar Premier League Dari Everton Nice Good Job Dan Sepertinya Nanti Dizal Inch Basili Akan Kembali Mengangkat Trophy Premier League Yang Dia Akan Melengkapi Apa namanya Koleksi Piala kita Sejauhin Kita sudah Berhasil Menjuara Carabao Cup Dan Apa namanya UEFA Aeropoli Di musim kemarin Dan di musim ini Kita berhasil Memang Trophy Pertama kita Liga Champion Dan Itu dia guys Selamat Sekali lagi Buat Watford Dan seluruh Tim Dan Para Asisten Pelatih Terima Terima kasih Buat Semua Perjuangan Kalian Sehingga Kita bisa Tidak Dijuara Di Premier League Good job Men Nice Pencapaian Yang sangat Luar biasa Dalam Dua musim Kita Akhirnya Bisa Menjadi Juara Liga Champion Dan Menariknya Di musim ini Kita Masih Belum Terkalahkan Di Premier League Dan Kita Bisa Ya Unggul Lebih Jauh Sekitar 13 Poin Tadi Ya Mungkin Kita 15 14 Poin Kita Unggul Dari Runner Up Kelsey Loh Selamat Loh Nice Selamat Selamat buat Watford Dan Seluruh Supporter Ini Adalah Gelar Yang Sangat Sangat Bergensi Mudah Mudah Setelah Kita Tinggal Watford Di musim ini Nah ini Musim terakhir Kita Bersama Watford Watford Akan Terus Konsisten Melampikan Penampilan Terbaiknya Di semua Kompetisi Dan Kita Masih Punya Dua Kompetisi Yang Kita Ikuti Yaitu PLFA Yang Kita Udah Berhasil Maju Ke Babak Final Dan Di Final Kita Akan Melawan Newcastle United Dan Di Liga Champion Kita Juga Akan Melawan Manchester City Guys Dan Ini Kita Lihat Bruno Ferreira Udah Naik Ke 77 Gila 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 Wow Bruno Ferreira Gila 77 Ratingnya Jadi Merupakan Salah Satu Main Penting Jadi Kalau Memang Season Dilanjutkan Atau Pejalanan Warford Dilanjutkan Gue Yakin Bruno Ferreira Ini Akan Jadi Pemain Yang Sangat Sangat Bagus Dia Mempunyai Kecepatan Dribling Sangat Bagus Tapi Sepertinya Kita Akan Cukupkan Sampai Di Season Ini Jadi Mungkin Untuk Pertandingan Premier League Sampai 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 udah nonton, enjoy this one out guys, bye bye